Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng Kali ini belajar bareng akan berbagi tips Cara mudah mengubah satuan panjang Nah, caranya bagaimana ya teman-teman Yaitu caranya kita menggunakan tabel Langkah pertama kita harus membuat tabel Tabelnya seperti ini Kan satuan panjang itu ada yang pertama KM Kemudian bawahnya adalah KM Kemudian DAM, Dekameter, Adiameter Kemudian Desimeter, Sentimeter Dan yang terakhir adalah Millimeter MM Nah, ini kan sudah menunjukkan kolom-kolom secara berurutan Dari yang paling atas ke paling rendah Nah, sekarang kita coba, kita praktekkan 2 km sama dengan titik-titik meter Nah, sekarang kita tempatkan 2 km di kolom Ya, di kolom KM 2 Nah, ke meter Maka bagaimana caranya Yaitu kita tinggal menambahkan 0 di kolom sampai tujuan Ya, sini kan 2 Nah, kolom sampai tujuan berarti Melewati HM, DAM, dan meter sampai sini Nah, berarti kolom yang melewati ini kita isi dengan angka 0 0, 0, 0 Nah, ini kan sudah sampai di kolom meter Berarti sudah berhenti di situ Jadi, 2 km sama dengan 2000 meter Kita lanjut yang kedua Kita veris dulu Yang kedua adalah 13 hektometer sama dengan titik-titik meter Hektu itu mana? Hektu itu ini HM Berarti 13-nya kita tulis di kolom HM 13 Kemudian ditanyakan apa? Meter Berarti kita menuliskan sampai Melangkah sampai meter 1, 2 Sampai sini ya Berarti kita tambahkan 0, 0 Jadi, 13 hektometer itu sampai dengan 1300 meter Kita lanjut ya Kita garis dulu Soal yang ketiga 9000 meter sama dengan titik-titik KM Nah, kalau tadi kan ke kanan Ke kanan itu nambah 0 Ini yang tadinya 13 Jadi, tambah 0, 2 Karena ini arahnya ke kanan Ini yang 2 km Ke meter Karena ke kanan nambah 0 Nah, bagaimana dengan yang Dari meter ke kilometer Meter kan sini Ke sini Itu ke kiri Artinya 0-nya dibuang Kita tulis dulu Di sini adalah 9000 Nah, ke kilometer Maka dibuang 0-nya Menjadi berapa? Buang 0-1 di sini 9000 Buang lagi 90 Buang lagi 9 Jadi, 9000 Jadi, 9000 meter sama dengan 9 km Lanjut kita Soal yang keempat 300 cm Sama dengan titik-titik meter Nah, cm itu mana? Ini ya Kolom cm ini Berarti kita tulis di sini ya 300 cm Nah, geraknya ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Cari meter Ke kiri Berarti ini 0-nya dibuang Dibuang 1 Ya Menjadi 30 Buang 1 lagi Menjadi 3 Sudah sampai di kolom Meter Berarti sudah ketemu ini hasilnya Jadi, 300 cm Sama dengan 3 meter Nah, begitu ya teman-teman Cara mudah Mengubah satuan panjang Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya